Pemirsa ribuan umat muslim berkumpul dan berdoa sekaligus menggerakkan penggalangan dana bagi warga yang menjadi korban atas kekejaman Israel. Aksi kemanusiaan bertajung Sumut Bela Palestina, ini menyikapi tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, yang berlangsung dan dipusatkan di Istana Maimun Medan pada Minggu pagi 10 Desember 2023. Ribuan peserta aksi ini datang dengan membawa sejumlah atribut mulai dari bendera Palestina dan juga Sepandu. Tambah adil sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh nasional 212 Pembela Umat Islam, Batyar Nasir dari Jakarta, Ketua MUI Sumut Maratua Siman Juta, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Sumut Abdul Rahim, Mantan Gubsu Yedi Ramayadi, Mantan Wali Kota Medan Ahyar Nasution, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sumut Musara Jeksa, Ketua PWI Sumut Parianda Putra Sinik, Ketua MUI Medan Hasan Matsum, Julpikar Hajar dan para pengurus MUI, pengurus FKUB, perwakilan dari umat beragama, para pejabat Pepper Polda, Sumut dan Nukodam Satu Bukit Barisan, tertaribur masyarakat dari berbagai daerah berkumpul menyatu dengan kostum warna putih. Ustadz Bahtiar Nasir mengatakan, aksi ini digelar sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan untuk warga Palestina yang sedang berkomplik dengan Israel di jalur gajah. Bahtiar Nasir menjelaskan, selain mengelar aksi damai, mereka juga akan memboykot produk-produk dari negara Israel yang masuk ke Indonesia. Senadan dengan itu, mantan wali kota Medan Ahyar Nasir mengatakan, sebagai bangsa merdeka dan konstitusi bangsa Indonesia, ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah bangsa. Pak, izin Pak, izin Pak, izin Pak, izin Pak, izin Pak, ucapkan cara Pak. Ya Alhamdulillah hari ini agenda kami di Istana Maimun dalam rangka aksi Bila Palestina, di Sumatera Utara yang disingkalkan oleh Majliswam Indonesia dan Forum Umat Beragama di Sini, FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama di Sumatera Utara ini, Alhamdulillah dihadiri oleh libuan orang dan tuntutan kita tetap. Indonesia akan memperjuangkan bersama rakyatnya sampai Palestina merdeka, dan mudah-mudahan pembantaian kemanusiaan juga dihentikan. Demikian. Agenda penting juga adalah melanjutkan boycott, tentu dengan menghidupkan sentra-sentra ekonomi UKM-UKM dalam negeri, dan mudah-mudahan juga terbangun jaringan-jaringan ekonomi baru di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga ekonomi Indonesia semakin baik dan bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Donasi, Pak? Donasi yang hari ini saya lihat sih terkumpul mudah-mudahan lebih sekitar 1 miliar. Amin. Insya Allah. Dapat, insya Allah. Harapannya, Pak? Nah, harapannya setelah ini kami berharap selain di Sumatera Utara, di daerah-daerah lain juga menyelenggarakan acara yang lebih baik lagi, sama seperti ini, dan terus berkelanjutan sampai Palestina merdeka. Terkait kegiatan ini, Pak? Terkait aksi hari ini, Pak? Seluruh warga semangat utara yang hari ini berkumpul di sana Memun, aksi kemanusiaan untuk Palestina yang memang sebagai bangsa merdeka, kita juga sesuai dengan konstitusi kita, kita ikut memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai sebuah bangsa. Sama-sama kita berdoa, berjuang, Salah, Palestina merdeka dari penjajahan Israel, itu dapat segera terwujud. Terima kasih. Dari Medan Sumatera Utara, Asin Nuran mengabarkan. Terima kasih.